Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kak Dini Rad Kali ini kita Membahas sedikit tentang Vogue atau kabut Pada film radiografi Stay tune ya Kabut lampu remang atau safe light Ketika film hasil menampakkan terjadi Peningkatan kabut dasar Biasanya tergambar pada bagian Yang tidak terekspos dari film Yang dibangkitkan Maka lampu remang harus diperiksa Alat yang dibutuhkan Adalah film sinar X Kertas karton lebar untuk menutupi film Yang ketiga enam keping uang logam Yang keempat jam atau pengatur waktu Atau stopwatch Berikut ini merupakan alat-alat Yang dibutuhkan dari percobaan ini Yaitu seperti film sinar X Fuji film Apa aja ya Dan karton Lalu koin enam buah Dan terakhir adalah jam atau pengatur waktu Cara atau metode adalah Yang pertama Di dalam kamar gelap dengan mematikan lampu remang Ambillah selembar film dari dalam box Dan tempatkan pada meja kerja Yaitu tempat kaset yang tidak ada isinya Yang kedua Tempatkan enam keping uang logam pada film Tutuplah film dan koin itu dengan kertas karton Nyalakan lampu remang Mulailah menghidupkan jam Dan secara bersamaan Geser kertas karton Untuk menyinari uang logam pertama Dengan lampu remang Setelah satu menit Geser kertas karton itu Ke bagian logam berikutnya Lalu yang keenam adalah Setelah satu menit Geser lagi kertas karton itu Sampai semua uang logam Yaitu enam buah itu Mendapat penyinaran dari safe light Lembar terakhir film Yang tanpa koin Tidak disinar Nah yang ketujuh Tutuplah semua bagian film tersebut Dengan karton Yang kedelapan Matikan lampu Pengaman Dan proses film Sebagai mana biasanya Ini adalah puat film biasa ya Yang bukan film CR Yang kayak kini Kesembilan Periksalah film yang telah diproses tersebut Jika bentuk uang logam dapat terlihat Artinya terdapat kabut dari safe light Yang kesepuluh Lamanya waktu untuk sebuah film Dapat ditinggalkan secara aman Pada lampu remang dapat ditentukan Dengan menguji film Dan mencetat waktu terlama Dari film yang dapat disinar Ke lampu remang Tanpa memperlihatkan gambaran Bentuk dari logam Waktu ini disebut Waktu penanganan aman Kemudian yang kesebelas Jika waktu penanganan aman Terlalu singkat Maka naikkan ketinggian Letak safe light Atau kurangi Watt bola safe light Kalian tahu kan berapa Letak safe light Yang aman itu Dari kaset Yang kedua belas adalah Jika waktu penanganan aman Lebih lama dari yang dibutuhkan Dapat dimungkinkan Untuk meletakkan Satu safe light tambahan Tetapi Jangan pernah menaikkan Watt bola lampu safe light Terlalu tinggi Atau menurunkan Kurang dari 130 cm Di atas tempat kerja Selanjutnya Catatannya adalah Yang pertama Film yang diekspos Lebih sensitif Terhadap safe light Dibandingkan dengan Film tanpa ekspos Yang kedua Jika masih terdapat Permasalahan terhadap Kabut safe light Setelah pengujian ini Ulangilah pengujian Dengan menggunakan Selembar film Yang telah menerima Ekspos sinar X Pada Kivi dan MAS Rendah mungkin Yang ketiga Terima kasih telah menonton